Cara terbaru ternak cacing sutra yang unik, bersih dan juga kreatif Dua tempat dalam satu instalasi Ini dia, empat nampan Nanti empat nampan ini saya akan sebarkan menjadi dua belas nampan Karena di bawah juga ada enam nampan Di atas enam nampan, jadi dua belas nampan total semuanya lor Di nampan ada, di talang air juga ada Tuh, ini yang di talang air tuh Merah menggoda Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam merah menggoda dan salam satu media Oke, di kesempatan kali ini ada yang baru lor Cara terbaru ini, pulidaya cacing sutra Di rak talang air plus nampan Jadi, ini atas kreatif saya sendiri ya Karena ya, sayang juga sih kalau bagian atasnya ini Tidak saya manfaatkan kembali untuk ternak cacing sutra Selain di talang air yang ini lor Di talang air ini tetap ada cacing sutra ya Saya coba perhatikan nih Tuh Ya, di bawah ini nih Merah-merah tuh Cacing sutra Oke Itu ada kulit pisang Biasa saya kasih dengan kulit pisang Sebagai makanan tambahannya Jadi Tetap di talang air ini ada cacingnya ya Untuk sementara saya akan coba pakai lumpur dulu Nanti insya Allah saya akan maju lagi ya Dengan tanpa lumpur yaitu dengan ampas tau fermentasi Memang untuk saat ini ya Ampas taunya masih belum saya dapatkan Karena sedikit agak susah sih Dan juga Disini akan saya pelihatkan juga ya Bagaimana sih instalasinya kok bisa jadi seperti ini Talang air oke Nampan juga oke Jadi ini satu rak ini Dua aplikasi lor Atau dua tempat cacing sutra Yakni Nampan dan juga talang air oke Saya akan sedikit kasih tau ini Buat sahabat-sahabat semua ya Ternak cacing sutra terbaru Di tahun 2023 Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi baru juga Buat sahabat-sahabat semuanya ya Dan juga buat tulur Herdi Susanto Oke ini coba perhatikan ya Ini di pipa outlet ini Yang tadinya langsung ke talang air Akan tetapi Saya sekarang ini Belokan Dengan memasang teni ya Untuk menyambung pipa kesana lor Dan Di pipa ini kita kasih lubang Satu titik lubang Untuk debit air ke Nampan Seperti ini ya contohnya Ini juga sama ya Yang tadi awannya tuh kayak gini lor Jadi langsung aja ke talang air Tapi sekarang enggak Saya ubah lagi Dan Saya coba untuk berinisiatif Berkreatif Untuk memanfaatkan Lahan Agar bisa Dimanfaatkan semaksimal mungkin Ini Sengaja Saya sudah Menyiapkan Bibit-bibitnya ini Ini bibit cacing sutranya lor Tuh Keren pokoknya ya 4 Nampan Nanti 4 Nampan ini Saya akan sebarkan Menjadi 12 Nampan Karena di bawah juga ada 6 Nampan Di atas 6 Nampan Jadi 12 Nampan Total semuanya lor Yang bawah juga sama Bagian ujung Oktet talang airnya Saya biasa Belokkan Kasih keni ya Untuk Memasang tipa Kesini Tetap dikasih lubang Kayak gini lor Untuk debit airnya Dan Perlu diperhatikan Debit airnya tuh Jangan terlalu deras ya Nih Seperti ini juga Sudah cukup kok Mantap ya Jadi instalasinya tuh Seperti ini lor Agar tidak terbuang Sia-sia tempatnya Tuh Kayak gini Jadi ngambil airnya tuh Dari Oktet Talang air yang di atas Ini Ini sengaja Nggak saya pakai Karena Satu Ya bisa jadi Menambah biaya Terus yang kedua Airnya itu Akan Lebih deras lagi Jadi cukup Satu Pipa saja Atau satu Outlet talang air saja Seperti ini Pokoknya Dan dari sini Untuk Debit air Ke nampan Bawah itu Saya ngambilnya Di Ngambilnya disini nih Jadi bukan disini Karena kalau disini kan Airnya itu ya Udah jatuh Dari nampan Jadi Ini pembuangannya Langsung Ke talang air yang bawah Kalau Yang ini ya Ini kan Yang tadi saya katakan Airnya tuh Dari sini lor Dari sini Langsung ke talang air Dan di talang air ini Masuk ke Nampan Jadi artinya Air Akan tetap Terjaga Kalau kita Ngambil Misalkan Contoh dari Pipa ini Atau dari outlet ini Ini kan Airnya dari nampan Jadi kalau kita Jatuhkan lagi Ke nampan Ya Memungkinkan Nanti akan Mengurangi Kadar oksigen Seperti inilah Cara terbaru Yang Insya Allah Akan saya Terapkan Di tempat saya Yaitu Budidaya Atau ternak Ting Sutra Terbaru di tahun 2023 ini Dengan Dua tempat Sekaligus Artinya Dua tempat ini Satu Nampan Dua talang air Tapi Dalam Satu Instalasi Mantap Tuh lor Dan Insya Allah Akan terus Saya update ya Di Nampan ini Agar Kita bisa Mendapatkan Ilmu Dan Pengalaman Baru Kalau Seperti ini Kelihatannya Sangat Indah Sekali ya Bersih Merahnya Juga Menggoda Dan Insya Allah Dapat Double Hasilnya Itu Baik Hasil Yang ada Di nampan Maupun Yang ada Di talang air Tuh Yang di talang air Tuh Nah Ini ya Merah-merah Ting Sutra Tuh Sampai Ke ujung Sana Dan Airnya itu Tetap terjaga Kejernihannya ya Mantap Pokoknya tuh Dan Biasa Sering saya Kasih Masukan Buat sahabat-sahabat Semua Itu Di bag penampungan air ini Jangan lupa Kasih benih ikan Tuh Kokonya saya tuh Kasih benih ikan Nila Ini tujuannya Sebagai Pemakan Atau Predator Cicindara Dan jentik nyamuk Sehingga bisa mengurangi Populasi jentik nyamuk Dan juga cicindara Yang ada di tempat Budidaya Instalasi Bak penampung airnya tuh Kayak gini lor Ini bak utama Ini bak Pembuangan Dan itu bak mesin Jadi tetap terjaga Kejernihannya Di tempat Budidaya Cicindara Sehingga terlihat Bersih sekali ya Mantap Pokoknya Oke lor Jadi itu saja Informasinya Mengenai Cara baru ini Tentang Ternak Cicindara Di tahun 2023 Insya Allah Memberikan Edukasi Inspirasi Dan juga Bermanfaat Buat sahabat-sahabat Semua Dan mudah-mudahan juga Memberikan pengalaman Baru Buat kita semua ya Oke Salam Satu Media Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semakin Mantap